Halo Juragan, disini dengan Iqbal Kali ini kita kedatangan lagi kan, HP dari banggood.com Ini adalah UMI Max UMI Max ini punya spesifikasi yang mirip-mirip UMI Super dengan beberapa penurunan Tapi bentuknya hampir-hampir mirip, jadi agar langsung lihat aja sendiri ya kan Untuk spesifikasinya bisa kita lihat disini kan Ini kotaknya keren ya Ada lapisannya lagi Jadi kita bisa lihat disini spesifikasinya kan Dia pake prosesor yang sama, yaitu Helio P10 Android-nya Lollipop, RAM-nya 3GB, memori internalnya 16GB Dual SIM Hybrid Sama baterainya 4000 mAh Terus untuk layarnya 5,5 inci Full HD Kamera belakangnya 13MP, kamera depan 5MP Bukaan lensanya gak dikasih tau Ini udah 4G LTE ya kan Jadi kita langsung buka aja Tanpa segel karena dicek dulu sama cukai seperti biasa Jadi ya mau gimana lagi ya kan Kita buka aja UMI Max UMI Max Yup, ini dia HP-nya Wow Kerasa berat banget Kita kesampingin dulu Kita lihat dulu di dalamnya ada apa lagi Disini ada tulisan Link to the world Gak tau apa maksudnya Disini kita bisa lihat ada Terima kasih telah memilih UMI sebagai produk Anda Cuma saya tambah-tambahin aja Ya disini kita bisa dikasih tau panduan penggunaannya Letak-letak tombol dan lain-lain Terus petunjuk pengisian daya Ya seperti buku manual aja ya kan Yang gak pernah kita baca Jarang kita baca Disini ada kabel datanya Dia pake USB Type-C Jadi udah mendukung quick charging katanya Mantap Ada adaptornya Ini simple banget ya di usia Kita cuma dikasih gini doang Gak dikasih hands-free Gak dikasih aksesoris Tapi gak apa-apa Karena harganya juga ya segitian lah Kita lihat ini chargernya Cuma outputnya cuma 1A Gak ada apa-apa lagi Cuma ada semi-jector Semi-jectornya Standar Ditaruh begitu aja kan Digeletakin gitu aja Kita langsung ke device-nya Kita buka Kita buka mana dulu ya Kita buka bagian belakangnya Oh ini dia Ini bagian belakangnya Sudah di saya peletekin Kita buka Oke Stiker emailnya ada disini Karena ini gak ada garansi Kalau mau garansi langsung ke China Jadi saya Tidak terlalu ngentingin emailnya kan Ini dikasih anti gores gratis Kayaknya Oh enggak Gak dikasih anti gores Jadi Silahkan beli aksesorisnya sendiri kan Ini kita lihat detailnya kan Bahan materialnya ini Full metal Disini ada Pasti ini speakernya cuma salah satu dari antara dua ini Karena kita gak liat lubang microphonenya Jadi microphonenya di antara dua ini USB type C Portnya Eh disebelah kiri ini ada tombol power mana ya Ini tombol power Tombol volume Yang kiri ini tombol apa saya gak tau Ini sim tray buat itunya Yang dua hybrid ini Di atasnya cuma ada microphone Nah di belakang kita bisa nemuin secondary microphone kan Ini kameranya 13MP Lensanya kaca Ada dual tune LED flash Sama fingerprint sensornya kecil ya Coba kita bandingin sama yang Redmi Note Redmi Note 3 Pro Ini bisa dilihat kan Kalau Fingerprint sensornya Masih gedean yang Redmi Note 3 Pro Yang ini agak kecil Disini ada logo UMI Yang keren Di bawahnya ada tulisan Max Dengan desain Dari UMI Cina UMI Teknologi dan Android smartphone Begitulah kan Tanpa lama lagi Kita hidupin aja kan Untuk di bagian depannya Ini kameranya Yang 5MP Earpiece nya Di bawahnya Gak tau saya ada tombol kapasitif atau enggak Yang kerasa disini Layarnya lembut Dan ini udah Ada lukungan 2.5D nya ya kan 2.5D glass Mantap Oh ini ada Ada lampu Ini kayaknya cuma LED notifikasi Kita setting dulu Ini layarnya agak terang banget Skip dulu Oke next Fingerprint nya nanti aja Oke Kita udah masuk di home screen nya Pertama yang kita lakukan adalah Kita atur brightness nya dulu Supaya enak dipandang agan Kayaknya segini aja cukup Ini dia kasih wallpaper hitam Tapi saya ganti Supaya agan bisa lihat Gambarnya Wallpapernya gelap semua Oke ini di wallpapernya Segini kali ya Segini masih keterangan kan Sayang sekali agan gak bisa jawab ya kan Ini saya ceritain aja layarnya kan Nih kalau agan mau lihat Dari dekat Layarnya ini kerapatannya mantep banget Bagus Full HD IPS Layarnya kerasa lembut dan sensitif Saya suka Jadi tombol kapasitifnya itu ada di dalam Jadi tombol virtual gitu Yang di bawah sini ternyata cuma LED notifikasi ya kan Tombolnya juga bisa kita sumputin Sumputin Bisa kita sembunyiin Terus kita lihat apa lagi Ini saya kepencet-pencet terus nih Tapi ini enak 5,5 inci Ada tombol kapasitifnya di dalam Tombol virtual Kita coba fingerprintnya ya kan Kita coba fingerprintnya yang mungil ini Fingerprintnya Nah ini dia Kita setting fingerprintnya Setup fingerprint Pakai pin 1,2,3,4 aja 1,2,3,4 Ya Kita disuruh pencet sensornya Oke Sekarang kan Saya pakai telunjuk Terus 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 Oke mantap Sudah masuk Kita cobain fingerprintnya ya kan Malah salah terus nge-baca fingerprintnya ya Nah harus nunggu lagi 17 titik Sambil kita nunggu fingerprintnya yang kurang akurat itu Kita lihat dulu Ini Androidnya Lollipop Eh Lollipop Marshmallow 6.0 Terus kita lihat storage yang kesisa kan Dari 16GB Cuma kesisa 10GB Yang bisa kita pakai Terus ini ada Notifikasi Apa LED notifikasinya Katanya bisa diatur Warnanya Buat incoming callnya Warna apa Jadi warnanya bisa kita ganti-ganti ya kan Keren Sudah Kita coba fingerprintnya lagi kan Ini bisa dari mati ya Oke fingerprintnya Harus pas banget Nah Nah ini saya pencet Ini saya pencet Nah kan Jadi agak ada delaynya gitu Tapi gak apa-apa Masih bisa kebaca fingerprintnya Kita coba di kameranya kan Kamera 13MP Ini hasil kamera belakangnya Saya foto pakai mode auto ya kan Untuk hasil kamera depannya Pakai mode auto juga Hasilnya biasa aja Performasinya gimana Saya juga kurang tahu Karena kita belum coba lebih dalam ya kan Untuk UI-nya ini UI-nya Gak ada keterangan dia punya UI sendiri Jadi ini kerasanya kayak Android Stock Android aja Tapi itu bisa jadi nilai place juga Karena Kadang kalau Merknya aneh-aneh Kalau dia bikin room Itu kayak Pepsi Bikin room sendiri Di Doos Malah jadi aneh-aneh kan Ini stock Android Malah jadi nilai place Layarnya saya suka lembut banget Jadi kita bakal review hape ini kan Karena Agan juga mungkin Pengen tahu performa baterainya Yang max itu 4000 mAh Terus Layarnya Agan belum bisa lihat Lebih dalam Sama kameranya Ya performanya kita lihat ntar ya kan Kita ketemu lagi di video Review-nya kan Makasih udah nonton Kalau suka videonya Ingat kan Di like kan Oke Juragan Tekno cabut Thank you kan Ini Mi Band saya keren kan Saya kayaknya penggemar Xiaomi deh Terima kasih telah menonton